Hai yang pengen kuat hingga 10 ronde kalian wajib bikin ramuan ini ini mantap assalamualaikum teman-teman berjumpa di ide kreatif channel Oke teman-teman di video kali ini ya saya akan berbagi trik ya bagi kalian itu yang lemah letih lesu loyo ya tidak kuat di atas ranjang kalian wajib coba ramuan ini teman-teman ya dijamin ya nanti bisa kuat beronde-ronde ya bahkan bisa 10 ronde Nah untuk bahan-bahannya yang yang perlu kalian persiapkan yaitu sebuah ini teman-teman ya yang pertama kalian siapkan sebuah telur bebek teman-teman ya Nah ini telur bebek ya pokoknya jangan menggunakan telur yang lain ya gunakan saja telur bebek seperti ini ya Nah untuk yang kedua kalian kalian siapkan sebuah susu beruang cukup satu kaleng saja ini sudah cukup teman-teman ya Nah jadi bahan-bahannya yaitu dua bahan ini teman-teman ya dan nanti bisa kalian tambahkan sebuah madu teman-teman ya Nah oke kita langsung menuju langkah pembuatannya ya Nah teman-teman langkah yang pertama ya Nah ini si telur bebeknya ini ya Nah ini kita pisahkan ya antara kuning dan juga putihnya karena kita akan mengambil si kuning telurnya saja Nah jadi caranya seperti ini teman-teman ya untuk memisahkan antara kuning dan juga putih Nah jadi kalian ketuk bagian atasnya saja seperti ini ya jangan kalian ketuk semua Nah ini cukup mudah sekali ya Nah jadi langsung kalian tuang-tuang sambil berhati-hati ya Nah ini kalian buka seperti ini ya Nah dan ini tinggal kalian tuang seperti ini teman-teman dan kalian tahan memakai sendok seperti ini dan usahakan jangan sampai pecah ya untuk si kuningnya nah ini ini otomatis keluar sendiri teman-teman ya Nah oke teman-teman ini sudah bersih ya untuk si putih telurnya sudah jatuh ke dalam wadah seperti ini ya Nah ini tinggal kuningnya saja yang tersisa teman-teman ya Nah oke langsung saja setelah seperti ini ya Nah ini kita taruh ke dalam gelas seperti ini teman-teman ini kita tuangkan so seperti ini mantap dan ini tinggal kuningnya saja nah maaf teman-teman ya tadi tidak kerekam ya dan tadi ya setelah kuningnya kita letakkan di gelas ya ini tadi sudah saya masukkan madu satu saset seperti ini teman-teman ya Nah jadi saya menggunakan madu seperti ini ya tetapi tadi lupa tidak kerekam teman-teman ya tidak kepencet dan ini langsung kita kocok-kocok seperti ini teman-teman ya Nah ini yang langkah maksimalnya bisa kalian gunakan mixer teman-teman ya mixer yang mini itu ya Nah ini agak biar agak mengembang ya Nah ini kalian kocok-kocok seperti ini antara kuning telur dan juga madu teman-teman ya Nah ini kita kocok-kocok terus seperti ini teman-teman ya Nah oke teman-teman ini sudah tercampur ya dan udah sedikit mengembang dan langsung saja teman-teman untuk si susu beruangnya ini ya ini jangan langsung kita tuangkan ke sini teman-teman ya melainkan ini akan kita panaskan terlebih dahulu ya jadi kita masak di atas kompor teman-teman ya caranya seperti ini teman-teman ya Nah ini kita buka terlebih dahulu untuk susunya nah seperti ini Oke dan langsung aja ini akan kita masak di atas kompor ya teman-teman teman-teman jadi ini sudah saya siapkan ya air ke dalam panci seperti ini dan ini akan kita masak di atas kompor seperti ini teman-teman ya Oke dan ini kompor kita nyalakan ya Nah ini sudah menyala dan ini akan kita tunggu sampai ini mendidih teman-teman ya Nah ini kita skip terlebih dahulu Nah teman-teman ini sudah mendidih ya tadi sudah saya diamkan beberapa saat teman-teman ya dan ini sangat panas sekali Nah jadi kita angkat menggunakan garpu saja seperti ini teman-teman ya Nah kita angkat sebentar kita matikan dulu untuk kompornya teman-teman dan ini langsung kita angkat seperti ini ya Nah oke teman-teman ini sudah saya angkat ya dan langsung saja ini kita masukkan teman-teman ya Wow ini sangat panas ya jadi saya menggunakan tisu saja seperti ini ya dan ini langsung kita tuangkan ke sini teman-teman ya ke dalam campuran kuning telur dan juga madu kita tuangkan nah ini gelasnya tidak muat teman-teman ya kurang besar untuk gelasnya dan langsung saja ini bisa kita aduk ya teman-teman nah mantap teman-teman ini sudah jadi ya dan ini langsung bisa kita nikmati teman-teman ya Wah mantap ya ini bisa bikin tahan beronde-ronde ya Oke ini kita cicipi teman-teman ya Bismillah Wow Wow mantap teman-teman Oh jadi untuk telurnya teman-teman ya kalian bisa gunakan satu maupun dua ya Nah sebenarnya tadi saya ingin menggunakan dua berhubung gelasnya ini kecil jadi saya gunakan satu saja ya dan usahakan untuk telurnya yaitu telur bebek teman-teman ya Nah jadi ini bisa kalian minum ya satu jam ya atau dua jam sebelum kalian itu berolahraga malam ya bersama istri dijamin ya teman-teman ya si Anumu itu bisa tahan hingga pagi ya mantap Wah ini kita minum lagi mantap Oke teman-teman sekian video dari saya semoga bermanfaat kalian bisa mencoba di rumah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam ide kreatif channel